Beginilah longsor yang menimpa tiga rumah di Dusun Sadang, Desa Bakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jatimur, Kamis Pagi. Peristiwa tersebut telah menalan empat korban luka-luka dan satu korban meninggal dunia yang masih berusia 11 tahun. Menurut salah satu saksi mata, peristiwa longsor tersebut terjadi pada pukul 2 dini hari. Saat terjadi longsor pertama terpatau dengan skala kecil, ia pun langsung mengevakuasi anaknya yang berusia 3 tahun keluar dari rumah. Namun, longsor skala besar terjadi begitu cepat hingga mengubur rumah yang ia huni dan 2 rumah saudaranya. Pertamanya itu longsor kecil, setelah itu habis itu bawa anak saya ke bawah, setelah itu longsor lagi besar. Setelah itu saya menolong mertua saya, yang dua itu anak kayu. Ya setelah itu ya lama sampai satu jam, terus itu akhirnya saya manggil-manggil keluarga sini, minta tolong. Pukul berapa terjadinya longsor? Pukul 2. Masih terjadi ujian deras atau sudah? Krimis itu. Medan yang sulit membuat petugas gabungan dari TNI, Polri, BPPD Kabupaten Setempat, Basarnas, dan dibantu masyarakat melakukan evakuasi barang berharga yang masih bisa diselamatkan dengan alat seadanya. Jadi saat ini dari TNI Polri melaksanakan pembersihan, pembersihan membantu warga yang tertimbun longsor saat ini. Jadi untuk perabotan yang bisa kita amankan-amankan untuk kendaraan bermotor itu tiga, ini sudah kita angkut. Jadi tadi pagi sudah kita angkut. Alat yang digunakan sementara masih manual atau bagaimana? Untuk saat ini untuk peralatan manual, karena apa? Untuk kita menggunakan alat berat tidak bisa, karena situasi dan kondisi wilayah di sini, ini aksesnya tidak bisa mungkin untuk alat berat. Jadi kita menggunakan manual. Terus diketahui longsor ini terjadi, diduga akibat hujan intensitas tinggi melanda hampir seluruh wilayah Banyuwang hingga berjam-jam pada Rabu malam hingga Kamis dini hari. Novita Kamil, Banyuwangi TV, melaporkan.